Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalamah nama Ba'ado Saya waktu kecil besar dari lingkungan pesantren Makanya lagu-lagu yang saya dengar itu cuma lagu-lagu kosidah Salah satunya nasi daria, ada yang ingat? Lagunya begini Suasana di kota santri, asut Asik senangkan hati, cikidaw cikidaw Nah itu versi koplo ya Ibu saya itu koleksi album nasi daria, mulai dari 98 Tahun 98 sampai album terakhir duet sama Zen Malik Masih ada Album favorit saya itu 98, tahun 98 ada lagu jurulunya Dimana Mana Dosa Lagunya begini Begini dosa begitu dosa, dimana mana orang berdosa Sebaik baik orang berdosa, mana ada orang berdosa baik Yang bertobat pada Tuhannya menghapus dosanya dengan amal yang berguna Ui lagunya indah sekali Cuma saya cari video klipnya di Youtube Ternyata monotone, gerakan cuma itu-itu aja Video nya kayak gini Kayak gini dosa kayaknya bang Mungkin diantara teman-teman masih banyak yang berpikir bahwa Orang Makassar itu keras karena memang sejak kecil dididik dengan keras, dengan kasar Gak dikasih makan, dipukul, dibentak-bentak, diajak demonstrasi Gak seperti itu Bapak saya, mendidik saya sama seperti orang tua kalian Bapak saya, misalnya kalau saya nakal nih Bapak saya kalau pukul saya biasanya pakai kaos kaki Tapi diisi kelereng Ratat Ratat Ayo maju, maju, maju Benjol, 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 gepeng, gepeng, gepeng Nyantol di sini satu Memang masa lalu saya penuh dengan kekerasan Saya kecil-kecil begini suka tawuran loh Saya kalau tawuran, kalau tawuran tuh selalu di garis paling belakang Jadi tukang kompor, pukul, pukul Pasang taruhan 5 ribu, 5 ribu, ayo berani, berani, berani Saya pernah sekali taruh ini, berkelahi, sekali pernah nyoba Terus kalah Menangis pulang ke rumah Bapak saya marah-marah Eh, Sabik, sini kau, sini Saya sudah bilang, jangan pulang ke rumah kalau kalah Sana balas Saya kalau sudah dimarahi Bapak Ibu saya pasti bela Pasti, namanya seorang itu pasti bela anaknya tuh Bapak, sini Sini Saya sudah bilang Itu orang bukan ikan cupang Sana pergi cari Makanya menurut saya teman-teman sejak kecil itu Saya paling dekat dengan sosok seorang ibu Karena menurut saya ibu itu adalah tempat teraman dan ternyaman Tidak ada satupun yang bisa menggantikan pelukan seorang ibu Tidak ada Saya pernah main bola sama adik saya dalam rumah Main bola, saya tendang kena televisi Hancur, tinggal tabung Itu bapak saya ambil bambu Peng Sabik kau lari atau saya yang lari Saya lari Bapak saya kejar dari belakang Saya lihat, ih larinya kok kencang sekali Saking kencangnya saya dilewati Bapak kemana? Ternyata Di belakang saya ada ibu saya bawa parang Sabik semangat, ayo kejar Jangan mau kalah Ayo Terus adik saya di belakang pasang taruhan 5.000, 5.000, 5.000 berani, 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 berani Ayo berani Ayo, ayo, ayo Sekian dari saya, terima kasih Terima kasih Sabik Kamu ngos-ngosan? Sedikit Maaf Kamu bernafas dengan paru-paru kan? Tahu maksud ibu kamu ngejar-ngejar bapak kamu tadi Mau ngasih parang mungkin Keluar kamu memang seperti itu ya? Ya Sedikit-sedikit Enggak kalau iya, jangan-jangan kita saudara Tapi menurut aku kamu menggambarkan semuanya dengan Ya pas versi kamu, pas buat kamu Pertahankan itu, kejar-kejaran bapak sama ibu itu ya Terima kasih banyak, salam, terima kasih Ya, Sabik Saya ngerasa ada sesuatu, ada yang lupakah atau ada kepingin bolak-balik materi Meraba sedikit Meraba sedikit Untuk membangun ceritanya itu Oh, oke Itu saya berasa banget kayak gitu Dan itu mungkin yang kemudian Kamu berusaha menutup itu Kemudian menjadi over Dan kamu gak melihat waktu Kamu harusnya bisa mengambil keputusan segera Oke Tapi masih tetap keren banget Terima kasih Mbak Dendro Bagai penonton Nirina senek banget Apa yang kamu berikan Dengan apa yang Nirina dengar Apa yang Nirina lihat Itu Nirina seneng banget Jadi kamu malam ini buat Nirina bersinar banget Terima kasih Mbak Nirina Sama-sama Sabik Gue sih suka banget Karena gue kan ketemu lo berdua kali nih Yang sebelumnya gue bilang Lo hanya bersandar gitu-gitu aja sama suara kan Jadi ada adegan lo suarain lucu Suarain lucu Jadi lo kayak komika cuma satu dimensi doang Kayak gitu kan Nah sekarang tuh lo udah bisa Pakai suara-suara lucu lo itu Dalam konteks yang benar Jadi hanya untuk menebalkan adegan Which is buat gue luar biasa Itu perkembangan yang baik banget Nah cuman Yang ngebedain komika bagus Sama komika yang udah level yang di atas Adalah kapan mereka menggunakan diam Kapan mereka tahu harus diem Biarin diem dulu aja gitu Mama aku ngejar bapak aku Diem dulu Adeku dicupang Enggak Enggak Bukan Anyway Kalau ada kesempatan kita ketemu lagi Ya bisa menguasai diam Ya plus Kalau ini boleh Apa ya Boleh rese dikit gitu ya Baju lo sih gitu Kalau Bisa sih mungkin dimasukin Itu kan kelihatan banget Kontepnya kayak gimana tuh Kalau keluar-keluar gitu kan Ya kita kan satu spesies ya Jadi gue Dengarkan masukan dari senior secara ukuran Iya Suatu saat kita akan menguasai dunia Sabik Oke ya Amin Amin Kita aja ya Ya Terima kasih bang Halo Sapo semua Terima kasih sudah mendukung saya Dan jangan lupa Subscribe YouTube channel Stand Up Kompas TV Ada video saya di situ Stand Up Comedy Indonesia Let's make love Set Up Kompas TV Che COVID-19 Set Up Kompas TV Terima kasih.